Betina pembenci ulama, ulama yang mana nih saya mau tanya ulama yang mana? Jailangkung yang dijemput oleh Bapak Yusuf kala itu? Premantana Abang yang diulamakan itu? Halo Kadron, Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan. Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama, preman tanah Abang diulamakan, tukang soptek, loh habibkan. Gimana ceritanya Drun? Ulama yang bagaimana dulu? Jangan ngawur kau ini. Ulama yang patut dihormati itu ulama yang paham hadis Rasulullah. Ya, yang paham segala sabda Rasulullah. Barang siapa yang membenci ulil amrinya atau pemerintahnya, maka hidupnya akan dihinakan satu persatu. Itu jelas. Ada seorang yang dihabibkan, yang diulamakan itu menghina presidennya, menghina pemimpinnya. Nah, lo harus paham itu. Ngaku-ngaku, jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Eh, ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas, yang mulutnya diam, bukan macam anjing buas. Lo harus paham. Ya, anak TK juga bisa membedakan. Ada ulama kasus dengan pirsah, pergi gak diantar, pulang minta jemput sama Yusuf Kala pula. Ada-ada, itu yang panutan kamu. Ulama itu banyak bro, di Indonesia ini. Gak satu itu doang, Imam Jumbo itu. Lu kan udah amin-amin kan doanya kan. Susahkan hidupmu kan. Semoga dipecat dari pekerjaannya kan. Ya kan, itu pemimpin ulama kalian itu kan. Ya kan. Hei. Tidak akan bisa lewat lagi dia di itu, beranda TikTok. Saya sendiri berjuang dengan kawan-kawan. Ya, itu bro. Ulama yang kami cintai, yang kami santuni. Masih keturunan-keturunan yang menyampaikan amanah-amanah rasul. Bukan jual nasab rasul. Bukan jual juriat-juriat rasul. Ya, asli yang namanya keturunannya itu diem. Gak banyak omong. Paham lo? Ngadem. Bukan ngancam. Lo harus...